Sampai kamu dihitungin, dia orang pertama? Dia orang pertama, yang berhasil nyentuh matahariku Sakit? Banget sih, sampai nangis Kayak gimana nangisnya? Gimana dong nih, nyebutinnya kan gak ada Oke Jadi ya namanya kamu, ya itu luar biasa tuh cowok, ya kan Bisa membobol kamu lah, misalkan kan orang pertama Itu kan butuh proses yang panjang gitu Gak mungkin kamu langsung mau, dan langsung menyerahkan Pasti kan ada drama-drama kesakitan dulu Pasti ada kan Halo, kembali lagi bersama saya Heri di Hapo Channel tentunya So, terima kasih untuk kalian semuanya masih stay tune di Hapo Channel Dan terima kasih buat kalian semuanya Masih menunggu konten-konten dari Hapo Channel tentunya Dan buat kalian semuanya yang sudah komen Wow, luar biasa komen-komennya Luar-luar biasa ya Dan buat kalian semua yang di luar sana yang belum subscribe Bolehlah di subscribe dulu Biar bisa mendukung channel saya Atau mungkin bisa mendukung Hapo Channel Dan untuk kalian semuanya, terima kasih untuk semuanya Dan tanpa berpanjang-panjang lebar lagi Di samping saya ada sosok cowok Hmm, wis Ya, pertama-tama saya mau nyambut dulu nih Narasumber yang ada di samping saya Hmm, terima kasih deh udah hadir di sini Di Hapo Channel Terima kasih juga bangun didi undang Oke Dan boleh perkenalkan diri dulu di Hapo Channel Biar Hapo Channel tahu Halo, kenalin aku Rafli Ansya Aku stay di Jakarta umurku 23 Wis, masih muda guys Wis, masih muda Masih produktif banget lah gitu kan Jadi buat kalian semuanya yang ada di luar sana Jadi kali ini kita akan membahas tentang dunia yang Ya, seperti biasa lah Bukan Hapo Channel tentunya Kalau bukan membahas yang agak sedikit belok Menanjak, lurus, ya apapun itu Tikungan lah ya Tikungan, turunan, ya kan Jadi buat kalian semuanya Kali ini kita akan membahas tentang dunia berwarna Jadi buat kalian semuanya Jangan kemana-mana Tetap stay tune di Hapo Channel Sehat deh Alhamdulillah sehat Abang, gimana sehat? Alhamdulillah semuanya sehat Alhamdulillah Oke Hmm Kita berhenti sejenak Oke Dipanggil apa enaknya? Panggil Ian aja gak apa-apa Panggil Ian aja ya Panggil Ian Ian umur 23 tahun Oke Hapo Channel pengen tau Sejak kapan Ian Hmm Nah gini Sejak kapan Ian bisa masuk ke Dunia Pelangi Dan penyebabnya apa? Kalau untuk masuk di dunia pelangi itu Dikarenakan Saking kecewanya sih Atau Saking udah terlanjur sakit hati sih sama perempuan Oke Gitu Karena Waktu itu Sempet Udah pengen Hari Pengen nikah Oke Dan ternyata Ya si ceweknya itu selingkuh gitu Selingkuhnya tuh dengan mantannya dia juga Gitu Oke Jadi Ini pacar kamu nih Ya Oke Yang dijodohin Sama orang tua Sama orang tua Oke karena Kenapa bisa dijodohin? Karena Dari Tuntutan keluarga Dari ayah Karena kan ayah kan orang Makassar Makassar asli ya Oke Nah kalau dari Makassar kan itu Memang harus ada Adatnya gitu Jadi di umur sekitaran 19 Atau 20 tahun itu Dia udah harus Ada Tunangan Pendamping Jadi masih Penjodohan Betul Oke terus Pas mau hari hanya Iya Dia selingkuh Selingkuh Cinta gak sama dia? Kalau dibilang cinta Ya cinta pasti Sayang ya sayang Karena udah berjalan Satu tahun setengah Dalam perjodohan tersebut Gak mungkin gak sayang dong Kalau misalkan kita Gak sampai bertahan Selama itu Oke Iya Hapo Channel Iya kan Yang kita tau kan Perjodohan itu Biasanya kan Faktor karena Orang tua gitu kan Pastikan belum ada cinta Dan gak tau siapa dia Bebet bobot Ya gak tau Dan Dan tiba-tiba Kamu bisa mencintai dia Karena perjalanan Satu setengah tahun tadi Dan hari hanya Dia selingkuh Dengan pria lain Iya Dan itu yang membuat kamu Sakit hati Banget sih Dan membuat kamu Menjadi seperti ini sekarang Iya Sakit apa sih? Kayak Apa ya Yang kecewa tuh Bukan Aku doang Tapi keluarga aku juga Kecewa Oke Sebentar Jadi hariannya itu Apa aja sih Udah disediapin tanggalnya Tanggal udah W.O nya udah ada W.O udah Semua itu Gaun apa segala macem Karena kan untuk Lamaran dulu nih Oh lamaran dulu Lamaran dulu Udah selesai lamaran Itu baru langsung Menentuin Bulan sama tanggal Oke Udah ditentuin Langsung lah Ngambil ke Gaun apa segala macem Itu dari segi W.O Terus Seserahan Perhiasan Apa segala macem Itu udah semua Undangan pun juga udah disebar Udah disebar Udah Wiss Luar biasa Udah disebar Itu Boleh gak sih Maksudnya Gimana sih Perjalanan selingkuhnya itu Kenapa Kalau kamu bisa tahu Gitu loh Dia selingkuh itu Jadi Waktu itu Ayah Apa namanya Ke Jakarta Nah disitu posisinya Untuk menyelesaikan Atau Minta surat Pindah Mau Pindah rumah lah Ke Jakarta gitu Oke Udah dari sana Aku disuruh untuk ikut Untuk buat Nemenin ayah Oke Udah selesai dari sana Kalau misalkan Dulu kan itu Ada Aplikasi Kayak untuk Enggak bukan Kayak apa namanya Share log gitu Tapi Dari aplikasi Oke Oke Itu ada Jadi walaupun kita enggak Share log ke pasangan kita Atau ke orang lain Kita tuh tau Pasangan kita tuh ada dimana Oke Itu Terus Kamu tau gitu Iya Waktu pas udah Nyampe ke Jakarta Aku cek Itu selalu aku cek Aku cek Terus ternyata Dia ada di Salah satu hotel Di daerah Makassar Kamu di Jakarta ini ya Aku udah di Jakarta Kamu di Jakarta Kamu cek di Map lah gitu kan Dia ada di hotel Makassar Dia ada di hotel Makassar Emang dia asli mana Asli Makassar juga Karena temannya ayah Oke Jadi dia stay di Makassar Tapi Pas dicek lokasi Ternyata di hotel Makassar juga Di daerah Makassar Iya di daerah Makassar Oke Terus Apa yang kamu lakukan Di saat kamu tau Dia di hotel Karena aku gak mau langsung Asal nebak Atau Nge-WA dia Bilang bawasannya Dia lagi di hotel Atau itu Enggak Cuman aku nanya Dia lagi ngapain Dan dia bilang Lagi Ngebantuin mamahnya Untuk Ingin baju Setrika gitu Apa segala macem Oke Dan dia posisi Ada di rumah Dan itu aku pura-pura Gak tau Oh dia bilang di rumah Dia bilang di rumah Oke Selanjutnya Dan akhirnya aku meminta tolong Saudara cowokku Yang di Makassar juga Untuk Apa namanya Mempastikan gitu lah ya Dia keberadaan Dia ini ada bener Ada di situ Atau tidak Oke Atau cuman Aku salah kaprah Atau Memang Aplikasinya Yang lagi error Gitu kan Jadi aku minta tolong Ke sepupu aku Untuk Memastikan Dia ada bener Ada enggak Di situ Dan bener Ada di situ Dan bener Dia ada di situ Di hotel itu Iya Di hotel itu Oke Hotel 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 bagus Atau hotel Melati-melati gitu Masih sekelas sama Berbintang lah ya Bintang 2 Bintang 3 lah Oke Sama cowok itu Di situ Iya cowoknya Saudaramu ini ya Terus Setelah kamu tau Dia di hotel itu Dari saudaramu Kamu langsung Menyusul ke sana Untuk menyelesaikan Atau mau Gimana ceritanya Jadi aku Jadi aku meminta Tolong saudaraku Untuk Membuat bukti Kalau misalkan Kita ngomong Tanpa bukti Kan itu namanya Fitnatow Wax Oke Jadi aku meminta Tolong untuk Memideokan Akhirnya Dividokan Ditungguin Sama Sama saudara aku Itu disitu Sampai pagi Jam 5 Subuh Itu dia keluar Dari hotel itu Dan beneran Ada disitu Lama juga Lama juga Dia dari nunggu Dari jam 11 malam Jam 5 Subuh Sampai jam 5 Subuh Keluar disitu Dia nungguin Dia gak punya alasan Gitu Oh sama temuan Atau apa Gitu Gak Gak ada Karena pas turun Dari lift itu Keluar dari lift itu Dia pegangan tangannya Pada umumnya pacaran Gitu loh Ada fotonya Dikirim gitu Ke Video Video Ada foto Apa segala Hancur banget Perasaan Iyan Waktu itu Kalau dibilang Hancur sih Pasti bang Karena Nih kira kan Udah Kerana keluarga Kalau kayak gitu Apalagi udah Sebar undangan Itu pasti Udah Ya udah Waktunya Udah nikah Kan Seharusnya Cuman kan Karena Dari situ Gak jadi Kamu susul gak Kesana Waktu itu Aku susul Oke Tapi paginya Pas setelah Dia Ketahuan itu Aku langsung Kesana Apa yang kamu Melakukan waktu itu Aku gak banyak Tanpa bahasa-bahasi Sibang Dan aku juga Gak mau yang namanya Ngedengerin penjelasan Karena disitu Udah Udah jelas Jadi Aku langsung Kasih tau ke orang tuanya Batal Semuanya Pernikahan Iya Mamanya Dia juga udah Minta maaf Segala macem Cuman dari Memang Akunya Udah terlanjur Sakit hati banget Gitu ya Jadi yaudah Aku bilang Batalin aja Semua deh Gitu Oke Luar biasa Apa channel Oke Itu Masalah percintaan Kamu lah ya Dan udah 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 Batal Semuanya Yang telah Dirancanakan Sama Ian Kita balik lagi Ke masalah Kecilnya Ian Mulai sedikit tau gak Oke Ya mungkin ada faktor Seperti itu juga Tapi lebih dalam lagi nih Kita pengen tau Ada gak sih Waktu kecil kamu itu Kayak Misalkan Banyak kan Itu Kejadian Apalagi sekarang-sekarang ini Kan lagi banyak banget Kejadian kayak Plecehan seksual Di anak kecil gitu Pernah gak mengalamin Kayak Dilecehkan siapa Atau mungkin Diapain Waktu kecil Yang bisa Lebih kuat Membuat kamu Seperti ini Kalau dari kecil Sih gak ada sih bang Kalau dari kecil Aku badung banget Oke Dari kecil Alhamdulillah sih gak ada Dapat Perlakuan seperti itu Itu gak ada Aman Aman Gak ada Gak ada sama sekali Gak ada Oke Iya kan banyak tuh Di luar sana Yang kejadian sekarang-sekarang Itu kan banyak banget Iya banyak itu kan Dan kamu gak pernah Dapat perlakuan seperti itu Alhamdulillah gak ada Aman semua ya Aman Oke berarti Kalau kita luruskan lagi Berarti dari Kejadian Cewek kamu tadi itu Tunangan kamu itu Yang membuat kamu Dan hanya perempuan Aku bisa Karena apa ya Yang udah Aku bilang tadi bang Udah terlanjur Apa ya Terlanjur Udah terlanjur Kayak udah sakit hati Udah gak percaya gitu loh Dengan mulut-mulut Perempuan tuh Ya mungkin Kalau satu kali Disakitin Apa namanya Perempuan masih bisa lagi Mencari hati yang lain Gak ada keinginan gitu Apa namanya Kayak Pribahasa mengatakan Yaudah mati satu Tumbuh seribu gitu Enggak Waduh Enggak deh Jadi bener-bener Itu Atau mungkin Itu cinta pertamanya Yan mungkin Enggak sih Enggak Ada cinta pertama Waktu kecil mungkin Kata tadi Badung Ya cinta pertama Banyak Kalau dulu ya banyak Pasti Oke Oke Jadi masih Masa-masa remaja ini Pasti banyak Cewek yang nyalaya Dan akhirnya Dijodohkan itu tadi Betul Dan itu yang awal Membuat sakit hati Iya kan Luar biasa sih Misalkan gini Contoh lah Misalkan Kalau misalkan Kamu itu Menikah Terus gagal Dari cewek ini kan Yaudah lah Cari lagi yang lain Gitu kan Terus Akhirnya Ketemu lagi yang baru Terus sakit hati lagi Karena diselingkuhin Mungkin bisa jadi Kamu sakit hati banget Cuma karena Satu wanita itu Yang membuat kamu Seperti ini sekarang Karena satu wanita itu Yang bisa bikin aku Nyaman sama sayang sih Oke Yang lele Karena aku juga Orangnya tipikalnya Kayak Yaudah Gue deketin lu Cuma hanya itu Udah Oke Selesai itu dapet Udah Oke Oke Apa channel Kita tinggalkan masalah Wanita tadi Tunangan Dan masa kecilnya Yang kita udah Korek Aman Tidak ada Pelecehan Atau apapun itu Nah Hapo channel Pengen tau lagi nih Apa tuh Lebih spesifik Jadi Bisa merasakan Masuk yang kita bahas tadi nih ya Masuk ke dunia Pelangi itu Awalnya kenapa Awalnya sih Dari temen sih Temen 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 kerja Waktu pas udah Deal Apa namanya Gagal nikah Itu langsung ke Jakarta Berantau Eh balik lagi ke Jakarta Balik lagi ke Jakarta Karena ngikut sama ayah Dan disitu posisinya Rumah udah pindah kan Oke Gitu Jadi udah tetap di Jakarta Jadi akhirnya pas udah lulus SMA Di Makassar Pindah di Jakarta Di Jakarta kerja dulu Di salah satu brand handphone Jadi yaudah Ada temen partner kerja juga sih Oke Dia mau buat kamu seperti itu Bukan temenku Tapi Temen aku Ngeliat temenku yang merasa Iri gitu loh Iri gimana maksudnya Iri Ganteng Gak ganteng sih Cuman kayak Dia tuh diperlakukan Sama Orang Jadi dia layaknya kayak Diperhatiin Dikasih Jajanan Dibawain makanan Dijemput Dianter Diperhatiin Begitu Kayak Layaknya seorang Apa ya Cowok ya Cowok nih ya Cowok ya Oke berarti Kamu kerja satu kerjaan nih ya Misalkan ya Terus ada Ada satu cowok temen kamu Satu kerja Terus kamu perhatikan dia Itu kayak Dapat perhatian dari cowok lain gitu Iya Itu dari cowok Bukan dari cewek Oh iya Dari cowok Dijemput Di Apalah Spesial lah intinya Oke Itu yang Kamu kayak penasaran Itu yang buat aku Coba ceritain Diapain aja sih Itu temen kamu Jadi kalau Misalkan kayak Berangkat pagi nih ya Oke Kalau berangkat pagi kan Setiap dari Di brand-brand handphone itu kan Kita kan kayak ada yang namanya Kayak siap-siap Kayak kan Kayak naruh-naruh display-display Handphone gitu Oke Nah disitu tuh Tiap pagi dan tiap hari Itu pacar itu ada disitu Nemenin Iya Nemenin Bau makanan Bau makanan Dia nanti inter Paling yang aku sering denger sih Dia bilang kayak gini Nanti pulang kita mau makan Dimana yang Nah tuh Seprontal itu Ya itu pacar Ya mungkin karena Di tempat kerjanya tuh Disitu posisinya Cuman ada aku Dia sama pacar ya Bertiga Ya mungkin ya udahlah Gitu Itu sering deh itu ya Itu sering Itu sering tuh Itu sering Tiap hari Kayak gitu Saudaranya mungkin Saudara ada yang Manggil yang Ya mungkin Ya apapun Jadi itu pik itu Mereka pacaran Itu mereka pacaran Yang kamu denger Yang tadi itu tadi Yang beb Yang beb gitu kali ya Yang gitu Oke Itu yang membuat kamu Kok bisa gitu Karena kan aku tipikal Orangnya kan yang penasarannya Itu tinggi Jadi kalau memang Misalkan aku ngeliat Ini dan aku penasaran Aku pasti bakalan Dapetin itu Dan cari tau Dapetin pacarnya Enggak dong Dapetin hal yang Aku buat penasaran gitu loh Oke Oke Jadi Di dunia seperti itu Jadi Kamu Intinya Suka memperhatikan Gelagat mereka Kayak orang pacaran Gitu kan Kok bisa Gitu kan Terus Kayak gitu Kamu minta ajarin sama dia Aku minta ajarin sih Enggak Awalnya cuman banyak Nanya ke dia aja sih Eh kamu tanya Banyak nanya aku Oke 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 Karena sakit penasarannya ya Oke coba Ceritain di Hapo Channel Jadi Waktu itu Sempat aku tanya sih Waktu pas Baru-baru ngeliat juga Itu siapa temen Atau kayak gimana Gitu Oh tiap hari ada disini Seharusnya kan Gak boleh dong Ada orang lain Masuk ke dalam Store gitu Oke Dan yaudah Dia dengan nyantai Jawabnya itu cuman bilang Ya itu pacar gue Gitu Jujur sama Gak ada jaim-jaim gitu Gak ada Oke Boleh cerita sedikit gak temen-meni Karakternya seperti apa Jalannya kayak bebek Wah Gimana tuh jalan kebek Maksudnya kan Lebih Lebih Apa sih yang dibilang orang itu Kayak Kelihatan gitu loh Dia tuh agak lebih gemulai Nah itu tadi Ya itu mungkin Yang membuat kamu kayak Oh yakin Kalau dia itu Seperti itu gitu kan Oke Apalagi yang kamu Dia lebih Ke gemulai Terus kalau ngomong juga Yaudah Kayak ngomong-ngomong Kayak layak ya Orang gemulai Itu seperti apa sih Oke Apa aja yang kamu Pengen tau dari dia Gimana caranya Dia bisa mendapatkan pacar Seperti itu Yang perhatian Hmm Masa gitu doang Iya Karena itu sulit loh Oke Itu sulit banget bang Kalau memang misalkan Kita memiliki pacar Yang suka perhatian Kasih sayangnya itu Tulus gitu Oke Nah tadi kan Aku dengerin ya Saya dengerin ya Tadi kamu kan Nanya Oh itu pacar Pacar saya Dia bilang gitu kan Terus Kok bisa kamu pacaran Sama cowok gitu Enggak ada ngomong Kayak gitu Enggak ada Karena memang aku Udah tau Udah tau Udah tau memang Udah punya piraset Bahwasannya tuh Dia memang Iya seorang Iya maksudnya kan Namanya kamu Yang tadinya Tunangan Yang namanya Gak ngerti Sama dunia seperti itu Kan pasti ada Rasa geli Jiji Atau apa Gitu kan Iya gak mungkin dong Kita langsung Nyablak depan orangnya Malah kamu kepoin dia Iya malah aku kepoin Sampai mereka Tanggal jadiannya Jangan-jangan Kamu pengen tau Kagak Cuman tau Rasanya aja Kayak gimana Atau mungkin Yang ntar malam Kalian pacaran Dimana Boleh gak aku ikutan Obatnya amuk dong Nanti terjadinya Ya kan Cuman kayak Pengen tau Rasanya aja sih Rasanya diperhatiin tuh Gimana Karena waktu Pas aku pacaran Sama cewek tuh Selalu aku yang Memperhatikan Oke Ya jelas Kamu cowoknya Betul Oke kecuali kamu simpanan TG Apa tuh TG Tante Tante Oh ya itu ya Oh singkatannya itu ya Itu jaman dulu Jaman dulu Oke baik Itu jaman dulu Tahun 2000an Itu singkatan TG Oke Iya kalau itu baru Kamu yang ditanggung Gitu kan Oh iya Nah kalau kamu kan Sebagai cowok Yang sebaya Ya pasti kamu yang nanggung Oke lanjut Lanjut Dia cuman kayak Bilang aja sih Ya Perhatiin Ngebawai kayak gini Apa segala macem Ya itu memang udah Biasanya mereka Tiap hari Oke Atau mungkin jiwa kamu Juga pengen tertukar Pengen merasakan Gimana sih Dimanja Diperhatikan Gitu Betul Kayaknya deh Jadi apa yang Aku gak dapet di perempuan Kayaknya ada di cowok deh Aku sempet pengen Mikir kayak gitu Oke Saking aku iri Atau Kayak penasaran Pengen ada di posisi itu Oke Yaudah Sekarang kita pengen tau lagi Selanjutnya Hapo Channel Dan Awal masuknya Dari siapa Dan Apa yang Iyan lakukan Dan Yang waktu pas Baru pertama Masuk ke dunia Itu Aku memang nanya ke dia Caranya tuh Bertemu sama orang Yang seperti itu Tuh dimana Oke Gitu Aku selalu nanya Kayak gitu Terus Akhirnya dia kasih tau Ada di Dating apps Dating apps Ya Dating apps Salah satu Dating apps Oke Dan Iyan langsung Kepon juga Hari itu Hari itu aku tanya Hari itu langsung Aku download Dating apps tersebut Sebentar Sebentar Ini temenmu ini Kayak polos banget Atau gimana sih Pengen ngajarin kamu Atau gimana sih Karena mungkin Kok kamu pengen tau sih Gitu Jangan-jangan kamu gini dong Gitu Gak ada omongan kayak gitu Dari dia Kagak ada Memang mereka tuh Cuman kayak Ya udah Spontan ngomong aja Kayak gitu Oke Karena memang udah Kita tuh kerjanya kan Memang udah lama Situ Jadi Yaudah kamu pengen tau Yaudah nih Cari sendiri Cari sendiri Karena kan dia orangnya Gak mau ribet Ya lu mau tau Yaudah tuh cari Gitu Oke Jadi ama Yang gak ada cari-cari Barang-barang gitu Ya kagak kan Dia udah ada Ngapain nyari lagi Jadi yang baru mungkin buat koleksi Gitu Yaudah Yaudah Sekarang kamu masuk ke dunia Apa dating app tadi ya kan Betul Terus apa yang kamu lakukan disitu Pasang foto yang paling Wah Oh enggak Kalau untuk foto enggak Oke Aku foto Maka foto biasa Enggak Terpampang nyata Muka aku Karena Disitu kan aku belum tau Apa-apa kan Oke Dan masih untuk jaga privasi ku Hmm Gitu Dan akhirnya Ya aku Minta tolong ke dia Untuk ajarin Menggunakan aplikasi tersebut Akhirnya diajarin sama dia Oke Dan di aplikasi tersebut kan Ada yang namanya Nirbay Iya Orang terdekat Oke Terdekat gitu kan Dan akhirnya dikasih tau Ini yang terdekat Ini yang ini Yang ini Yang ini Gitu Dan akhirnya kita cari yang terdekat Nah yang di terdekat ini Ada ngechat Salah satu orang Itu Trainer gym Oke Di salah satu tempat Aku kerja juga Oh Oh iya Orang terdekat Jadi orang Orang trainer gym Yang satu Satu gedung Gedung lah Gitu kan Kayak gitu Apa yang kamu lakukan Ya dia ngechat Salah mengenal Dia bilang kayak gitu Blah-blah-blah Bahasa basi lah Orang-orang yang pengen Kenal gitu Nanya dimana Apa segala macem Akhir aku jawab Dan Dia ngajakin makan siang Awal itu Dia langsung ngajakin Ngejakin makan siang Dan mungkin Menurut aku Cuma hanya sekedar makan siang ya Jadi kayak Oh Cuman mau makan siang aja nih Jadi kayak Yaudah lah Kan makan siang juga Tentu berdua dong Pasti rame dong Tapi ternyata berdua Yang gaya Rame Karena di food court Oh iya Ini masuk Berdua satu meja Berdua satu meja Oke Terus apa yang terjadi Lirik-lirikan Senyuman Enggak Aku belum berani Cuman kayak Untuk salam kenal aja Dan dia juga Banyak nanya Kayak Tinggal dimana Dan apa segala macem Gitu Terus dia Kamu kasih tau gak Ke dia Kamu itu Masih awam Gitu Masih Cibi-cibi Apa Newbie Newbie Biasanya newbie Dan aku bilang Yaudah Dan aku juga baru Menggunakan aplikasi Dating apps tersebut Oke Dan aku juga Belum berani Untuk ngasih tau rumah Dan blablabla Gitu Yang lainnya Karena disitu Masih aku privasi Berlanjut jauh gak Sama trainer itu Berlanjut Berapa lama Itu sekitaran Dua tahun Dua tahun Lima bulan Mama juga ya Berarti ya Itu dua tahun Lima bulan Berarti Dia orang yang pertama Yang kamu kenal Di aplikasi itu Ya Betul Dan orang yang pertama Yang Mengajak kamu pacaran Mungkin Kalau untuk pacarannya Berlangsung Lapan bulan Baru Aku bisa Karena kan aku baru Nerbay dan ingin Tahu caranya Seperti apa Dan proses Untuk perkenalan dirinya Itu kayak gimana Dan menetapkan diriku Itu kayak gampang Tapi intinya Dia orang yang pertama Yang dekat lah Dengan Betul Yan Sampai dua tahun setengah Dan lapan bulan itu Berkomitmen Menjadi apa Pacar Pasangan Pasangan Tinggal bareng Gak tinggal bareng Karena kan aku di rumah Oke Jadi pasangan Oke Satu atap gedung Terus masih mencari lain lagi Enggak Di seleksi Di aplikasi Itu kan Namanya newbie Pastikan penasaran Atau mungkin Sudah pas Orang yang kamu suka Dianya Enggak sih Jadi kayak Yaudah Kalau aku kan tipikalnya Kalau misalkan Lagi kenal sama satu orang Satu dulu nih Selesaikan Oke Kalau enggak cocok Baru cari lagi Itu Yang cocok Buat kamu kayak gimana Jadi dewasa sih Oke Yang pertama dia lebih dewasa Berarti ya Jiwa kamu udah mengakui Berarti ya Waktu ketemu dengan dia Pertama kali Udah Jantung kamu Sudah berdegup kencang Belum lah Kalau pertama kan Masih Masih strike Iya Tapi perasaan kamu Kenapa bisa Mau ketemu dengan dia Cuma pengen tahu doang Awalnya memang Pengen tahu Di dunia seperti itu Awalnya Awalnya itu Pengen tahu doang Awalnya cuman itu Gak ada rasa-rasa Pengen tahu dia Kayak gimana Kayak gimana Dipuluk dia Kayak gimana Dikis sama dia Kayak gimana Gak ada perasaan kayak gitu Gak ada Cuma awalnya pengen tahu Doang Oke Kita bahas lagi Terakhir tadi Iya Kita pengen tahu lagi 8 bulan Kamu baru menjalin hubungan Iya Iya kan Dan Ada status lah Hubungan kekasih Apapun itu Iya Dan Kita pengen tahu lagi Hubungan pacaran Kan pastinya Hubungan ikatan Nah Kita pengen tahu Lebih dalam lagi Lebih dalam lagi Boleh Nah Pasti dong Namanya pacaran itu kan Pasti ada yang Dikorbankan Dikorbankan Tentang Di atas Kajal mungkin Menuju bulan mungkin Mencari lubang matahari mungkin Mencari pundi-pundi mungkin ya Ini Dan Oh iya Dan Pertama kali Sama dia juga Iya Pertama kalinya Sama ini Oke Kita pengen tahu lagi Hapa channel Gimana Pertama kalinya itu Kronologi Apa Kronologi sinyal Jadi Waktu itu Kita Pulang kerja Karena Masuk Masuk shiftnya itu Bareng Oke Pulang kerja itu Pas ketepatan Di malam minggu Nah Jadi malam minggu itu Dia ngajakin Untuk Ke Hotel Ngapain di hotel Biasanya Main hadru Biasanya Aduh Ngapain juga saya tanya di hotel Iya tapi kan ada juga di hotel Cuma ginap doang tidur Gini doang tidur Kan ada kan Enggak Enggak selalu Berarti wajar dong Saya tanya ngapain di hotel Iya betul Betul sih Terus ngapain di hotel itu Iya kita melakukan Bang Melakukan Jauh 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 banget Jauh Oke Sejauh apa sih kita pengen tau Kapo Channel Iya namanya Berhubungan itu kan Ada yang namanya Cuma semi Semi itu kayak Mungkin ya Cuma romantis Romantisan Atau mungkin Ada yang saling Dicas Dicas Gitu Dicas Oke Dimasukin lah Oh Ada Nah kita pengen tau Siapa yang dimasukin waktu itu Itu aku Ian Iya Ayo Kok mau Iya karena Yang Abang bilang tadi Harus ada pengorbanan Iya maksudnya Kamu kan namanya Masih Masih awam Dan pertama kali Dan gak tau sama sekali Kayak gitu-gituan Kok mau gitu loh Ya pasti kan Oh gue gak mau Gue maunya Yang apa Yang Apa namanya ya Yang diatas Misalkan Ya mungkin Karena memang Dari akunya sih Kan dari awal Udah aku bilang Kalau misalkan aku tuh Apa yang Belum ku dapet Dari perempuan Ternyata tuh ada Sosok lelaki Oke Ya mungkin aku terlalu Udah nyaman Udah sayang juga Karena udah berlanjut 8 bulan Oke Oke Mungkin kamu udah nyaman Sama dia Udah lebih perhatian Apapun diperhatikan Betul Itu yang membuat kamu nyaman Dan mengorbankan Bunga matahari kamu Iya Bunga matahari Betul Diambil kuacinya sama dia Sampai keluar gak kuacinya Maksudnya tuh produk Yang kuaci itu lah Yang cemilan itu gak sih Iya kan kak Bener gak Bener gak Ya udah Makanan cemilan itu lah ya guys Sampai kamu di Di itu Dia orang pertama Dia orang pertama Yang berhasil nyentuh Matahari ku Sakit Banget sih Sampai nangis Kayak gimana nangisnya Gimana dong nih Nyebutinnya kan gak ada Oke Jadi Ya namanya kamu Ya itu luar biasa tuh cowok Ya kan Bisa membobol kamu lah Misalkan Orang pertama Itu kan butuh proses yang panjang gitu Gak mungkin kamu langsung mau Dan langsung Menyerahkan Pasti kan ada Drama-drama Kesakitan dulu Pasti ada kan Kalau untuk kesakitan itu ada Karena kita juga dibantu yang Kayak obat gitu Kayak dihirup Apa sih gak tau aku namanya Dihirup gitu Membuat badan kamu rilek Ya itu agak sedikit pusing tuh Barang itu Dan itu yang membuat kamu Pasrah Pasrah Itu pasrah Dan dia juga Setiap Setiap Dia untuk Ngemasukin Ke bunga matahari ku tuh Ya dia kayak itu Kayak seolah-olah tuh Kayak dirayu kitanya tuh Kayak makin disayang gitu Oke Pintar Gitu loh Oke Jadi ngebuat kita tambah rileks Terus tambah makin sayangnya dia Tuh ada gitu loh Nunjukin Walaupun kita kesakitan tuh Tetap dirayu disayang Gitu Oke Biar makin nyaman Biar makin tenang Biar makin rileks Kayak gitu kak Dan akhirnya enak Itu Dua kali atau tiga kali Baru bisa merasakan enak Baru bisa merasakan Berarti sudah sering bersama dia Kalau sama dia itu Sekitaran Awal pertama itu Tiga kali percobaan Oke oke Tiga kali percobaan Itu tiga kali percobaan Itu yang pertama kali nih Itu yang pertama kali gak bisa Oke Gagal Gagal Yang kedua itu Gagal juga Gagal juga Karena disitu aku merasakan Emang sakitnya tuh Masih ada yang pertama Terus ditambah Ditambah sakit lagi Yang kedua Jadi makin gak kuat Oke Gitu Dan yang ketiga itu Karena dibantu dengan Obat itu Oh jadi prosesnya panjang Gak langsung dia paksa Sama dia Enggak Enggak Oh ada proses-proses Oh yaudah Gak dapat hari ini Besok Mungkin gitu Enggak hari itu juga Hari itu juga Harus kejar target Kejar target Dia Dia hari itu juga Tapi Tapi ada Ada tiga ini Jadi dia Kalau memang misalkan Pertama gak bisa ya Karena kan Aku awam juga Oke Jadi dia untuk Lebih kayak Daripada nih orang Pergi gitu kan Karena sakitan Dan gak jadi Jadi sama dia Yaudah Nanti dulu Terus dicoba yang kedua lagi Masih sakit Dan akhirnya yang ketiga itu Dibantu dengan itu Baru Baru bisa Oke Dua tahun setengah Ya kan Tetap ini pasti sudah sering Melakukan sama dia Sering Oke Dan ada kata Dua tahun setengah Oke Dan itu pasti sering Setiap ketemu Sering melakukan hal Seperti itu Sebulan Sebulan dua kali sih Oke Gak pernah gantian Kamunya Gak pernah Gak pernah Karena udah merasa nyaman Disitu tadi Karena aku udah merasa nyaman Udah lebih enak disitu Udah lebih enak disitu Gak pernah pengen mencoba Atau mungkin pasangan kamu Udah kamu gantian deh gitu Karena menurutku Gak bisa aku juga Oh udah gak bisa Gak bisa Karena Karena udah Udah yang namanya sayang tuh Beda kak Ya maksudnya kan Namanya kamu juga orangnya kepuan Kamu bilang tadi kan Pasti kan ada Gue pengen jadi cowoknya deh gitu Karena aku punya pikiran kayak Ya jangan sampai dia punya aku Kena ikuannya gitu kan Jadi kamu lebih nyaman Jadi Lebih nyaman Jadi perempuan ya Jadi perempuannya Apa namanya Bottom Oke bottomnya Jadi bottom Kayak gitu Karena kan gak mau kan Punyaku nih kayak Kena itu tuh kayak Jangan deh Oke Selanjutnya Hapo Channel Kita pengen tau lagi Apa tuh Ujung 2 tahun setengah Masa pacaran kalian Masa berhubungan kalian Kita pengen tau Kenapa bisa 2 tahun setengah ini Berhenti Ya karena dia nikah sih Oh Dia nikah Dia nikah Karena kan aku sukanya yang dewasa Jadi dia waktu itu pas pacaran sama aku itu Dia udah umur 34 Oke Jadi dia menikah Ninggalin kamu Yap Berarti kamu sakit hati lagi dong berarti Ya sakit hati Tapi ikhlas kan lebih Baik dibanding Sakit hati tapi gak ikhlas kayak Yang waktu pas sama perempuan Dia kan misalkan gini Berhubung trauma dengan perempuan Akhirnya ke cowok Dan akhirnya di saat kamu sudah nyaman ke cowok Tiba-tiba kamu dibikin seperti itu lagi kan Berarti kan sakit hati Ya udah lah Semuanya sama aja Akhirnya balik lagi ke cewek gitu Gak ada kegiatan kayak gitu Gak ada sih Gak ada Gak ada Masih berlanjut di Di lungkit dunia itu Masih berlanjut Dan aku nyari lagi Oke Ditinggal menikah Sama itu cowok itu kan Oke Gimana waktu itu Perasaan kamu Kita pengen tau Itu Kayak apa ya Ya soalnya kan Setiap manusia kan Kalau memang misalkan untuk Ingin kembali ke jalan yang lurus Kita juga kan Harus Ngebantu support kan Dan harus dukung hal itu Iya sih Apalagi kalau kamu sudah sayang sama dia Ya yaudah kak Oh pasti Itu pasti Atau mungkin Kita pengen tau lagi nih Apa tuh Setelah dia menikah Kamu masih berhubungan sama dia Enggak Jujur Enggak sama sekali Enggak ada kepengen gitu Oh ya yaudahlah kita Kamu menikah Tapi kita tetap Secret ya Gitu Enggak Waktu itu dia pernah Ngejakin Cuman aku yang lebih menghargai istrinya sih Oke Karena kalau misalkan istrinya Tau kan sakit hatinya pasti Bukan main Oh itu yang kamu jaga Itu yang aku jaga Karena Apa ya Ya Sesama wanita harus mengerti Enggak gitu juga Enggak gitu juga Bapak Oke 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 Gimana Apa ya Kayak Kayak kalau memang misalkan Si istrinya sampai tau Bahwasannya si suaminya itu adalah mantanku kan Juga Iya Kayak Sakit hatinya kan Perempuan kan luar biasa tuh Iya Dan kamu juga pasti merasa bersalah banget pasti Merasa bersalah Tapi dia pernah Menggoda kamu lah Pernah Apa yang dia lakukan waktu itu Di saat dia sudah menikah nih Dia kan waktu itu udah menikah Dan balik ke kampungnya dia Nah gak lama dia datang Untuk main liburan ke Jakarta Itu dia kalau gak salah Nge-SMS aku Karena semua sosial medianya udah aku blokir Oke Itu dia nge-SMS Ngajakin untuk ketemuan Karena Dengan Embel-embel Dia katanya tuh kangen Kayak gitu Terus kamu gak tergoda gitu Namanya Bukan mantan ya Udah mantan pastinya ya Udah mantan ya Udah mantan Ya namanya mantan gitu Pernah melakukan dan Ingat memori sebelumnya Berarti ada tergugah dong Pengen nyoba lagi Ya itu balik lagi Karena aku melihat istrinya Gak lagi istrinya Kasian Luar biasa sih Jadi hati kamu benar-benar Selembut sutra Ya intinya itulah Itu pepatah Itu pepatah ya guys Itu pepatah Nah Ada tadi yang saya tangkap lagi dari kamu Putus dari dia Mencari lagi Ya Balik lagi ke kandang yang Aplikasi itu tadi Ya Aku download lagi Oh download lagi Aku download lagi Aplikasi tersebut Coba mencari di jalan gitu Atau di pinggir Itu jokit 3 in 1 Beda lagi Ya maksudnya kan Ya gak trauma Nanti nyari disitu Ntar pasti ujung-ujungnya Berantakan kayak gini Atau mungkin mencari Cinta di pinggir jalan gitu Namanya Gak pernah gitu Kepikiran Ketemu orang di jalan Atau apa gitu Gak ada Kan Gak mungkin Tiba-tiba Kita lagi Di jalanan Terus kita langsung Negar orang Bang pacaran Ntar yang ada Bukan yang mau pacaran Digetok Pala gue Ntar yang ada kan Oke Jadi harus di tempatnya Ya Harus tahu posisinya Dimana Dan harus tahu Tempatnya Kita cari itu dimana Oke Jadi balik lagi Ke aplikasi itu Ya betul Nah dapat lagi dong Dapat Oke Dapat lagi Oke Kita pengen tahu Apa channel Kamu itu sukanya Yang berumur pastinya Berumur Physically Seperti apa Kalau dari fisik ya Kalau dari fisik sih Gak terlalu sih Cuman Aku gak muluk-muluk banget Yang gak jelek-jelek juga Yang aku ambil Terima kasih Terima kasih.